Untuk para santri khususnya, kita dapat meneladani sikap-sikap para ulama, kemudian menjadi generasi muda yang lebih baik lagi. Agar pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini bisa meneruskan langkah-langkah yang telah ditemukan oleh para pendahulu kita. Karena apa? Karena pendahulu bangsa Indonesia ini terkenal dengan tokoh-tokoh agamis. Di hari santri ini saya berharap santri ini lebih dikenal di luar, bukan hanya anak kuliah yang berprestasi, tapi santri juga berprestasi, maka lebih dari anak kuliah. KTKC itu adalah santri yang sejuk, yang sebagai penengah, terus dia itu bisa menjadi teladan bagi para masyarakat di luar sana. Ya, santri yang baik tidak akan pernah percaya terhadap berita-berita hoax. Terus karena apa? Di dalam Islam mengajarkan, selalu mengenali berita-berita yang asli, yang sesuai faktanya. Santri yang kece itu santri yang berprestasi, santri yang bisa dipakai di luar yang dibutuhkan oleh para orang-orang. 22 Oktober 2018 diperingati sebagai hari santri nasional. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Bapak, selamat hari santri, Pak. Pak, apa nih, Pak, pesan yang diberikan kepada para santri di hari santri nasional ini? Jadi hari santri itu adalah dua hal yang menurut hemat saya harus betul-betul kita pegangi, bahwa pemerintah sejak tahun 2015 telah mencanangkan hari santri nasional. Itu artinya apa? Pertama adalah pemerintah negara memberikan rekognisi, memberikan pengakuan terhadap kiprah kaum santri, dunia penduk pesantren secara keseluruhan dalam ikut, merebut, mengisi, dan menjaga kemerdekaan kita. Jadi karena peran santri itu luar biasa, dan di mana hari santru itu dikukuhkan pada tanggal 22 Oktober, yang hakikatnya itu adalah awal mula para santri mencanangkan resolusi jihad. Jadi ini adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh negara kepada santri. Yang kedua, justru dengan adanya hari santri, kaum santri, dunia penduk pesantren harus lebih besar memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan masa depan negara bangsa tercinta ini. Karena Indonesia dikenal sebagai negara agamis, negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, maka kaum santri, dunia pesantren, menduduki posisi terdepan dalam ikut mengawal keberlangsungan negara bangsa agar tetap memegangi nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Pak, satu pesan yang juga menarik dalam pesan yang disampaikan di hari santri ini adalah seputar ajakan santri atau imbauan agar santri ini ngopi, Pak. Ini kan khas sekali dari Bapak. Boleh dijelaskan, Pak? Iya. Jadi dunia santri itu memang tidak bisa dilepaskan dari ngopi, gitu ya. Karena hari-hari santri itu selalu diisi dengan belajar-belajar dan belajar. Kadang-kadang sampai jauh tengah malam. Dan satu-satunya teman belajar untuk menghafal, pelajaran-pelajaran untuk ya mendalami ilmu-ilmu keagamaan itu biasanya ditemani dengan kopi. Pak, terakhir untuk harapan ya kepada para santri dan juga para pengajar, gitu, di pendidikan agama ini sendiri, apa Pak di hari santri ini? Ya intrinya kita mengambil tagline, Bersama santri, damailah negeri. Jadi pesan kedamaian itu yang menjadi jati diri dari santri kita. Santri itu dalam mendalami agama selalu ingin bahwa substansi agama yang sesungguhnya, yaitu as-salam, kedamaian, itulah yang mestinya ditebarkan kepada setiap kita. Dan ciri dari santri itu selalu cintanya kepada tanah air itu luar biasa. Maka konteks perdamaian menjadi penting karena kita di tengah-tengah keberagaman, kemajemukan harus senantiasa menembarkan kedamaian. Jadi tebarkan kedamaian dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun. Demikianlah tadi pesan dari Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin dalam hari santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober ini. Meifri Syari, Aditya Mustakim, melaporkan untuk NET. Terima kasih.